Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Tawarih Pasal 20 Ayat 1-30 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju Padanggurun Tekoa Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yusafat dan berkata Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil Setelah ia berunding dengan rakyat Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarang Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda Sehingga mereka terpukul kalah Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari dua tawari pasal 20 ayat 21 Setelah ia berunding dengan rakyat Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarang Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata Renungan hari ini berjudul Pujian di tengah kesesakan Hari itu Raja Yosafat menerima pemberitahuan Bahwa suatu laskar yang besar datang dan bersiap untuk menyerang Yosafat menjadi takut Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Setelah berunding dengan rakyat Yosafat kemudian merancang strategi yang tidak akan pernah terpikirkan Oleh suatu bangsa manapun di dunia ini Alih-alih mengirimkan prajurit terbaik untuk berperang Yosafat mengangkat orang-orang Untuk menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan Zaman sekarang Tindakan Yosafat seumpama mengirimkan tim paduan suara Ketengah medan pertempuran Sungguh Tampak konyol dan tidak masuk akal bukan? Faktanya Di tengah kesesakan Rakyat Yehuda memutuskan untuk meninggikan nama Tuhan Mereka meyakini Bahwa medan pertempuran adalah milik Tuhan Dan kemenangan sepenuhnya berada di tangan Tuhan Oleh sebab mengandalkan Tuhan Bangsa itu pun pada akhirnya memperoleh kemenangan Memuji Tuhan di tengah kesesakan Menunjukkan bahwa kita tidak berfokus kepada besarnya masalah Tetapi kepada besarnya kuasa Tuhan Saat kita memuji nama Tuhan Saat itu kita seolah tidak lagi memperkatakan masalah kita kepada Tuhan Namun memperkatakan siapa Tuhan di depan masalah Adakah hari-hari ini kita sedang mengalami kesesakan Sekiranya iya Janganlah kita menjadi takut Ataupun terkejut Ingatlah Bahwa medan pertempuran Selamanya tetap adalah milik Tuhan Di tengah kesesakan Tetaplah kita berdiri tegak Puji nama Tuhan Dan lihatlah Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kita Marilah kita meninggikan Tuhan Di atas segala persoalan Dengan cara tetap memuji dia Bahkan di tengah kesesakan Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan Melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Jalong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!